Imola telah memberikan kami para fans F1 banyak sekali momen-momen yang seru dan tidak terlupakan. Salah satunya ialah saat San Marino GP di tahun 2004. Ya, namanya masih San Marino GP, bukan Emilia Romainya. Grand Prix seperti sekarang, tapi ya tetap aja di Imola lah ya. Nah, untuk kali ini gue emang gak dapat voting karena lagi males, jadi sorry banget dan gue langsung aja bahas yang tahun 2004. Nah, ada apa tuh dengan San Marino Grand Prix di tahun 2004? Balapan itu terdapat battle yang seru dan sedikit kontroversial kalau menurut gue ya. Hmm, menarik. Mari gue bahas. Jensen Button dengan bar Honda-nya meraih pole position saat itu. Disusul oleh Michael Schumacher dengan Ferrari di posisi kedua, dan Juan Pablo Montoya di posisi ketiga dengan BMW Williams-nya. Pada hari balapan, cuacanya hangat dan cerah, dan sirkit bener-bener kering untuk memulai balapan. Saat balapan dimulai, Jensen Button mengalami start yang baik dan memimpin melalui tikuan pertama. Pada shikian pertama, David Coulthard mengunci remeh dan menabrak bagian belakang Fernando Alonso. Kejadian itu melepaskan sayap depannya dan mengiri pembalap Skotlandia tersebut ke dalam gravel trap. Dia bergabung kembali dalam track, tetapi sudah jauh di belakang dan terpaksa masuk pit untuk memperbaiki kerusakan. Nah, di belakang Jensen Button, itulah yang seru tuh. Juan Pablo Montoya berusaha untuk melewati Michael Schumacher di luar tikungan Tosa, dengan Michael mendorong Juan Pablo Montoya ke rumput dan memaksa pasangan untuk saling bersentuh roda saat mereka keluar dari tikungan. Wadaw, akhir balapan nanti bakal menarik nih ya melihat reaksi dari dua pembalap, yang pasti Juan Pablo Montoya tidak akan senang dengan maneuver tersebut. Tapi itu nanti oke, kita bahas balapannya dulu. Nah, insiden itu menyebabkan Juan Pablo Montoya kehilangan momentum dan jatuh kembali ke arah rekan steamnya dan adik dari rival yang barusan mendorongnya, yaitu Ralph Schumacher. Namun, saat pembalap Jerman tersebut berusaha melewati Juan Pablo Montoya, pembalap Columbia itu maksanya ke rumput licin di mana Ralph harus menahan pedal gasnya dan terpaksa untuk melepaskan posisinya. Malah dia harus kehilang posisi lain dari Takuma Sato. Di akhir lap pertama, Jensen Button sempat memimpin dengan baik di depan Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, Takuma Sato, Ralph Schumacher, dan Rubens Barrichello. Namun, Michael Schumacher menutup celah dengan cepat, menempatkan lap tercepat berturut-turut untuk memberi tekanan kepada Jensen Button. Pasangan ini menarik diri dari yang lain dengan mudah dan keduanya melaju hampir satu detik lebih cepat dari setiap pembalap lainnya. Jensen Button melakukan pit stop di lap ke-9 untuk melepaskan Michael Schumacher yang segera memulai lap lebih cepat dengan clean air. Pit stop Michael Schumacher terjadi pada lap 11, tetapi dia telah membangun cukup banyak keunggulan atas Jensen Button dan keluar di depannya dan leading. Juan Pablo Montoya pit di lap 25, turun dari posisi ke-3 sampai ke-7. Lalu disusul oleh Jensen Button lagi di lap ke-26 yang melakukan pit stop keduanya dan mampu pertahankan posisi ke-2. Michael Schumacher kemudian pit pada lap 27, pit stop keduanya, dan dengan mudah mempertahankan posisinya sekaligus memimpin sejauh 18 detik. Namun setelah itu tidak ada lagi yang terjadi dan tidak ada lagi yang bisa menghentikan Michael Schumacher melaju ke garis finish untuk memenangkan balapan ke-4-nya tahun ini. Dengan Jensen Button di posisi ke-2 dan Juan Pablo Montoya memegang podium terakhir. Namun tidak sampai di situ, seperti yang gue bilang barusan, insiden di awal lap pasti akan dibahas setelah race dan itulah yang terjadi gitu. Kedua pembalap ditanya saat press conference, apa yang terjadi saat insiden tersebut. Michael mengatakan bahwa dia tidak melihat Juan Pablo Montoya saat kejadian tersebut, dan Juan Pablo Montoya dengan savagenya dan kesel juga mengatakan, oh dia tidak melihatku di sana, oh tidak, wah tidak ada kesempatan. Kalau tahu, kau antara buta atau bodoh untuk tidak melihatku di sana, tapi ya itu balapan. Ya, kelihatan di sini betapa kesalnya Montoya mengatakan itu, tapi saat Montoya mengatakan itu satu ruangan langsung tertawa dan ya ini bener-bener vintage Montoya banget sih kalau menurut gue. Dan lebih ngakak lagi saat Jensen pun juga ditanya sebagai salah satu perspektif netral dalam kasus ini, dan dia juga ditanya karena dia yang meliding waktu itu, memimpin balapan dan dia berada di depan dua pembalap tersebut, dan dia cuma bisa mengatakan bahwa dia tidak sempat melihat bagian itu dan dia ketinggalan gitu. Dan ini merupakan salah satu battle panas Michael Schumacher dan Juan Pablo Montoya. Nah, memang dua pembalap ini selalu berduel keras pada masanya dan selalu nikmat juga gitu kita sebagai fans untuk menonton balapannya. Walaupun gue waktu itu belum lahir, cuman gue selalu melihat battle-battlenya melalui Youtube lah dan berbagai macam sumber lainnya, dan itu selalu battle yang keras dan seru gitu untuk ditonton. Jadi, itu-itu saja untuk video kali ini. Next, kita akan balapan di Emilia Romagna Grand Prix, yang dimana juga ada sprint race pertama juga. Jadi, gue sudah nggak sabar banget dan gue yakin kalian juga sudah nggak sabar semuanya. Jadi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue mengupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax